Hai semua, kembali lagi bersama saya di Formance Kitchen Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada Tonton terus video ini sampai selesai ya Nah di video kali ini, saya akan membuat jika anggun yang lebih dan lembut banget Ini adalah kue ataupun oleh-oleh dari daerah Sumatera Utara Khususnya Medan Nah sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, serta tekan tanda lonceng Untuk mendapatkan resep-resep dari kreasi berikutnya Bahan-bahannya sebagai berikut 150 gram tepung tapioca 100 gram tepung terigu 50 gram tepung ketan 1 sendok makan kagi insat Nah untuk bahan B-nya 3 batang serai yang sudah digetrek 7 lembar daun jeruk 3 helai daun pandan Setengah sendok teh garam dakut 1 sendok teh kunyit ulu Dan 400 ml santan kental Dan untuk bahan C-nya 220 gram gula pasir 65 gram margarin atau mentega 4 butir telur Nah menteganya kita cairkan ya Nah cara membuatnya sebagai berikut Pertama-tama kita siapkan bahan B Yaitu santan Serai Daun jeruk Serta pandan Garam dan kunyit tubuh Nah semua bahan B ini kita panaskan Masak semua Bahan B dengan menggunakan api sedang Sambil diaduk-aduk seperti ini Agar santannya tidak kecah Setelah mendidih matikan api kompor Dan biarkan hingga hangat Sambil menunggu santan hangat Kita siapkan untuk bahan A Campurkan tepung tapioca Tepung terigu Tepung ketan Serta ragi instan Aduk hingga benar-benar tercampur rata Setelah itu Masukkan santan hangat ke dalam Ingat ya moms Santannya harus benar-benar yang panas Bukan panas Agar raginya tidak mati Masukkan sedikit demi sedikit Sambil Mengaduk tepung Aduk hingga tidak ada yang menggerindil Ataupun menggumpal Sampai adonan benar-benar terlihat licin Nah jika kalian ingin melihat konsentratnya Dia seperti ini Kemudian diamkan selama 20 menit Tutup dengan menggunakan plain atau serbet Nah sambil menunggu 20 menit Kita siapkan untuk bahan C Kita kocok telur dengan gula Kocok dengan sembarang saja Tidak perlu sampai mengembang Yang penting gulanya larut Setelah itu Kita buka Akan terlihat Ada busa diatasnya seperti ini Aduk hingga busa benar-benar hilang Kemudian masukkan telur Yang sudah dikocok ke dalamnya Kita tuang semuanya Dan kemudian aduk lagi Sampai benar-benar tercampur Dan yang terakhir Kita masukkan mentega Yang tadi sudah didelehkan sebelumnya Aduk-aduk Sampai tercampur semuanya Dan tutup kembali dengan kain selama 1 jam Atau tergantung suhu di tempat kita masing-masing Satu jam kemudian kita buka tutup kain Atau serbet Dan dia akan terlihat seperti ini Kuningnya terlihat cantik Dan kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai benar-benar buihnya hilang Dan ini siap untuk dituang ke dalam loyang Ati sebelumnya loyangnya diolesi dengan minyak sayur atau mentega ya Dan dipanaskan agar adonan tidak lengket Nah hal yang paling penting diingat disini Loyang tidak boleh digeser-geser atau dipindahkan Panggang dengan menggunakan api sedang Nah ini opennya saya menggunakan open pangkring Dan sudah dipanaskan sebelumnya Dengan suhu 180 derajat celcius Sambil memanggang Pintu open harus tetap terbuka ya Selama kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit Nah adonan akan terlihat seperti ini Tidak ada buih Dan kemudian siap untuk ditutup Dan dipanggang kembali Selama 10 sampai dengan 15 menit Atau sampai matang Nah untuk bisa mengetes dia sudah matang atau enggak Kita bisa menggunakan jari Jika tidak ada yang tertinggal di jari Itu berarti sudah matang Dan siap untuk disajikan seperti ini Dan idealnya bika itu dipotong Pada saat dia sudah dingin Nah kita potong ya Nah ini terlihat ya Teksturnya benar-benar legit Dan lembut Selamat mencoba Thank you for watching Jika kalian suka Silahkan di share ya Jika kalian suka